Halo teman-teman semua kembali lagi di channel Lapak Kaki Lapan Ya teman-teman semua kali ini disini kita ditemani oleh 5 ekor tarantula Dimana yang kita ingin bahas kali ini adalah 5 tarantula terbaik untuk pemula versi Lapak Kaki Lapan Nah ini saya ingin bercerita sedikit mengenai tarantula-tarantula ini ya Sesuai dengan pengalaman pribadi saya sebagai keeper tarantula selama 10 tahun lebih kurang lebih teman-teman Kita mulai aja dari jenis yang pertama teman-teman Sebelumnya teman-teman perlu tahu ya bahwa tarantula itu ada 2 tipe ya Tipe pemula sama tipe expert Dimana yang kategori pemula ini adalah tipe tarantula yang sifatnya kalem-kalem Dan memiliki karakter racun rendah atau low venom Jadi kalau misalnya umumnya kalau misalkan tergigit efeknya lebih kegatal dan panas aja ke area gigitan Sedangkan tarantula dari high venom itu bisa sampai menyebabkan demam meriang kesemutan Jadi untuk teman-teman yang masih pemula rekomendasi adalah tarantula-tarantula beginner Yuk langsung aja ke nomor 1 teman-teman Ini adalah tarantula dari jenis Brachypelma albopilosum Ini Brachypelma albopilosum ini Sorry ini ada yang mau keluar Ini Brachypelma albopilosum ini adalah tarantula yang berasal dari Honduras Amerika Latin Di buah ini ciri khasnya dari bulu-bulunya yang tebel-tebel teman-teman Dia sering juga disebut dengan curly hair tarantula Ukuran maksimal dari Brachypelma albopilosum ini bisa mencapai 15 cm Gede dan keren banget Warnanya hitam dengan perpaduan kayak kekuningan keemasan gitu di bulu-bulunya So cakep banget teman-teman Dan karakternya bodinya gempal Jadi perutnya gemuk, kakinya pendek-pendek Imut banget teman-teman Brachypelma albopilosum Dan keunikan lainnya dari albopilosum ini sifatnya yang bisa dibilang cukup lemot Jadi kalau untuk pemula Rekomendasi banget Sama yang paling penting apa teman-teman Ini sangat-sangat terjangkau dari hal ini Untuk teman-teman yang pengen cek bisa langsung di link di bawah Atau langsung kontak ke WA kita ya Ini Brachypelma albopilosum Oke Kita langsung lanjut ke Tarantula berikutnya Ada dari jenis Brachypelma Emilia Nah mungkin teman-teman notice ya Kita ada sebut jenis Brachypelma 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 itu memang adalah spesies Tarantula Yang memang tipenya itu karakter kalem-kalem kebanyakan teman-teman Dan ukurannya juga bisa besar Serta tipe racun yang rendah Termasuk dengan ini dia Brachypelma Emilia Wow Teman-teman perhatikan sama karakternya gempal juga Imut banget gemuk-gemuk begini Dan yang menarik dari Emilia adalah Karakter warnanya Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan di karapasnya Atau di kepalanya ini Ini dia memiliki marking berbentuk V Di kepalanya ya Kelihatan ya ada bentuk V nya gitu Atau segitiga begitu Dan kakinya seperti memakai kaos kaki Keren banget Ukurannya dia sedikit lebih kecil Dari Brachypelma albopilosum Sekitar 13-14 cm ketika dewasa Cuma kalau misalkan kita ngomong warnanya Ini unik dan cakep banget Layak banget buat teman-teman koleksi Dan tentunya ramah beginner teman-teman Oke kita lanjut ke Tarantula berikutnya Nah ini adalah jenis Brachypelma Boe May Teman-teman Dia masih dari jenis Brachypelma juga Yang membedakan Boe May ini ukurannya ketika dewasa Dia bisa lebih besar teman-teman Dari yang tipe Brachypelma lain Ini termasuk yang sedikit lebih besar Sekitar 15-16 cm ketika dewasa Dan karakter warnanya Merahnya tajem banget Cakep banget nih Brachypelma Boe May Bisa dilihat tuh warna kemerahan di kakinya Terus warna hitamnya Kontras banget Ini cantik banget teman-teman Dan ini juga menjadi rekomendasi kita Untuk teman-teman yang pemula Nah Boe May sendiri Dan termasuk juga dengan Tarantula-Tarantula beginner lainnya Dia memiliki bentuk perlindungan diri dengan Articating hair Atau melepaskan bulu-bulunya ya Nah intensitasnya untuk Boe May ini sedikit lebih tinggi Dari Brachypelma yang lain Jadi kalau misalkan dia lepasin bulu itu Itu akan terasa gatal ya teman-teman di kulit ya Kalau misalkan kita sering ganggu-ganggu Kita mau colek-colek Dia cenderung lebih sedikit lebih gatal teman-teman Biasanya kalau misalkan kayak gatal gitu Biasanya antisipasinya adalah Kita cuci tangan teman-teman Umumnya sekitaran 3 harian sih Itu udah mulai meredah Sama tips saya Kalau misalkan teman-teman ada yang terkena outicating hair Itu jangan digaruk terlalu intens Karena semakin digaruk akan semakin gatal Jadi lebih baik ditempelin kayak Air es aja Atau es batu gitu Untuk meredahkan gatalnya Oke Kita lanjut lagi ke jenis yang berikutnya Nah untuk teman-teman yang mungkin Menginginkan jenis pemula Tapi dengan karakter atau klasifikasi Yang lebih premium teman-teman Ini kita ada Aponopelma Semani Blue Teman-teman Ini jenis beginner Yang terbilang cukup rare di Indonesia Ayo sambil dilihat nih ya Karakternya Warnanya ini Ini udah lama gak molting ya teman-teman Jadi yang kelihatan disini adalah Warna hitam dan putih Di kakinya Lihat ya Di lututnya ini kayak ada warna garis-garis strip putih Seperti zebra Dan di perutnya juga hitam Jadi ini kayak hitam putih zebra begitu Dan ketika molting Ketika dia molting Itu warna birunya akan keluar teman-teman Jadi benar-benar super cantik perpaduan antara warna putih, hitam, dan kilau biru Jadi makanya disebut dengan Aponopelma Semani Blue Nah di karapasnya juga akan keluar warna-warna biru yang mengkilap biru gitu Cantik sekali Aponopelma Dan ini merupakan spesies yang rare ya teman-teman ya Oke nah kita lanjut nih Ke yang kelima teman-teman Ini salah satu rekomendasi kita yang paling oke teman-teman ya Ini dari jenis Gramostola Pull Crips Ini saat ini yang kita kasih sampel ini ukurannya yang masih belum terlalu besar ya Ukuran tanggung sekitar 10 cm lebih ini ya Ini Gramostola Pull Crips ini Ini ketika dewasa akan lebih besar dari teman-teman yang ada disini Dia bisa mencapai 17 cm teman-teman Dan sifatnya kalem banget Saya coba handle disini Teman-teman bisa lihat ya ini ya Disini kita akan coba handle untuk si Gramostola Pull Crips nya ya Cantik sekali teman-teman ya Gramostola Pull Crips ini juga sering disebut dengan Chaco Golden Knee Tarantula Kenapa disebut Golden Knee Knee itu lutut golden keemasan Dimana warna lututnya itu keemasan teman-teman Ini warna lututnya disini nih Nanti ini ketika dia beranjak dewasa Ini warna lututnya akan menjadi semakin kuning keemasan Cantik sekali Dan sifatnya tetap kalem begini Serta dia bisa dibilang untuk yang earthy cutting hair dia cukup jarang So bagi teman-teman yang beginner ini recommended banget untuk teman-teman Ini Gramostola Pull Crips ya Oke kita udah bahas kelima spesies semuanya Ini kita mau kasih lihat ya Untuk di penghujung video kita mau kasih lihat Untuk stok-stoknya yang ready ya teman-teman Yang ukurannya baby saat ini teman-teman ya Per bulan April ya 2024 Ini yang ready Nah ini teman-teman untuk berakipelma albopilosumnya ya Ini berakipelma albopilosumnya nih teman-teman Ya ukuran baby Ini untuk albopilosum Terus berikutnya Ini untuk berakipelma emilia teman-teman Ini untuk berakipelma emilia Nah ya ini keren banget nih Ini berakipelma emilia Terus ada yang nanya nih Kalau misalkan dari ukuran sekecil gini kira-kira butuh berapa lama Untuk bisa sampai keluar warnanya Biasanya kurang lebih butuh waktu sekitar 6 bulan teman-teman Untuk bisa mereka keluar warnanya ya Bisa melihat proses perkembangan dia Dari belum ada warna sampai keluar warna yang cantik itu ada prosesnya Dan itu prosesnya seru banget teman-teman Nah ini untuk yang berakipelma boih me Ini berakipelma boih me Ini juga nanti semakin dia molting Warna merah di kakinya akan semakin keluar teman-teman Berakipelma boih me Oke lanjut lagi untuk aponopelma semani blue teman-teman Ini juga spesies yang sangat-sangat recommended Untuk teman-teman yang masih pemula ya Tuh bisa dilihat Cantik sekali teman-teman Nah dan yang sifatnya juga dibilang cukup kalem ya Dan jarang articating hair Atau melepaskan bulu-bulunya Juga terbilang jarang Untuk teman-teman yang punya budget lebih Ini bisa menjadi salah satu rekomendasi Aponopelma semani blue Oke kita lanjut lagi teman-teman Untuk jenis yang gramostola pulcrips Nah ini gramostola pulcrips ya Nih ih cantik sekali teman-teman Ini gramostola pulcrips Warnanya kayak pink-pink kemerahan gitu ya Masih kecil Ini bentar lagi pengen molting juga nih Teman-teman Tuh ya Ini dia gramostola pulcrips Cakep banget Oke So teman-teman semua Ke semua stock yang ada disini Teman-teman bisa langsung cek Di link di bawah ini Atau langsung kunjungi di Shopee Tokopedia kita Yang ada di deskripsi Setelah video ini berakhir Oke Sekian dulu teman-teman Video pembahasan mengenai Tarantula Beginner Oke Salam kaki lapan Terima kasih telah menonton